10 tahun tanpa memberikan nafkah, tanpa memberi kabar, maka jatuh talak saya kepadanya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya pernah mendengar dari teman apabila seorang istri ditinggal oleh suaminya sudah lebih dari 3 tahun, otomatis jatuh talak. Apakah itu benar Ustaz? Belum tentu benar. Dan juga bisa jadi tidak salah. Ini bergantung kepada akad yang berlangsung saat ia menikah, apakah di situ dibacakan, disetujui sirot taklik atau tidak. Jadi ada sirot taklik, pernyataan dari pihak suami ketika akad itu terjadi, dia biasanya di ujung buku nikah itu disebutkan. Kalau saya berlaku begini-begini kepada istri, atau saya meninggalkannya selama sekian tahun, tanpa memberikan nafkah, tanpa memberi kabar, maka jatuh talak saya kepadanya. Nah kalau diikat dengan itu, taklik itu diikat. Allah koyu'aliko diikat. Jadi kaitkan dengan sesuatu. Jadi sahnya pernikahan itu diikat dengan sebuah syarat ikatan tertentu, yang kalau ini kemudian terjadi, maka jatuh beban hukum yang lainnya. Nah maka kalau seseorang mengucapkan itu, maka jatuhlah beban itu dalam rumah tangga dia. Kalau ditinggalkan selama misal dua tahun, disebutkan disegot taklik, tanpa kabar, tanpa nafrah, jatuh talaknya. Jatuh pada saat itu. Tinggal tunggu tiga kali masa sucinya, kalau tidak ada berita misalnya, dan tidak ada komunikasi pula, dicari tidak ketemu, disampaikan tidak ada berita dan sebagainya, maka disitu si perempuannya kemudian telah bebas dari masa dia menunggu, dan dia bisa dinikahi atau menikah dengan pria yang lain, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan. Tapi kalau tidak ada sigot taklik itu, atau misalnya berlangsungnya itu bukan karena sebab yang tertuliskan di sigot taklik, bukan karena disengaja, ada tugas tertentu, belum tersambung, maka itu tidak otomatis jatuh. Ya, Wallahu Ta'ala a'lam, bisawabah. Jangan lupa subscribe, like and share.